Pemirsa untuk mengantisipasi pergerakan masa yang akan mengikuti aksi People Power di Jakarta. Petugas gabungan yang terdiri dari Polres Cimahi dan Dishub Bandung Barat melakukan razia dengan sasaran mobil box di Jalan Cimareme, Kabupaten Bandung Barat, Senin Siang. Petugas dari Polres Cimahi dan Dishub Kabupaten Bandung Barat menggelar razia di Jalan Cimareme, Senin Siang. Operasi gabungan tersebut digelar guna mengantisipasi gerakan masa dari Jawa Barat ke Jakarta jelang penetapan hasil pemilu. Dalam razia tersebut, petugas melakukan pemeriksaan mobil box yang biasa membawa barang. Menurut Kanit Dikya Saporles Cimahi Ibtu Deden Indrajaya, operasi gabungan tersebut untuk mengantisipasi pergerakan masa. Si Ketupat menjelang lebaran dalam rangka kegiatan gabungan yaitu penertiban kendaraan sarana anggota umum dan anggota barang khususnya yaitu termasuk mobil-mobil box. Kita akan periksa karena menjelang-menjelang lebaran. Seperti surat-surat, FNK, SIM, KIR dalam rangka keselamatan di jalan. Baik, rata-rata ini kita melakukan sudah ada dua unit kontainer. Mereka tidak membawa kendaraan, kendaraannya tidak dilengkapi dengan surat-surat. Kita sebentar kita tahan dulu dua unit kontainer yang ada di pinggir jalan kita amankan dalam rangka keselamatan. Pelaksanaan operasi gabungan tersebut, targetnya yakni kendaraan roda 4 terutama mobil box. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tidak ditemukan barang berbahaya maupun massa yang akan berangkat ke Jakarta.